Kitab Kidung Agung Pasal 7 Mempelai laki-laki memuji kecantikan kekasihnya Hai Putri Raja, kakimu cantik pada sandalmu Lengkung pinggangmu seperti perhiasan yang dibuat oleh seniman Pusarmu bulat seperti cangkir kecil yang tidak pernah tanpa angkur Perutmu seperti timbunan gandum, berpagarkan bunga bakung Buah dadamu seperti anak kembar dari kijang muda Lehermu seperti menara gading Matamu seperti kolam di heshpon dekat pintu gerbang Batrabim Hidungmu seperti menara libanon yang menghadap Damsyik Kepalamu seperti gunung karmel Dan rambut kepalamu seperti kain sutera Rambutmu yang panjang terurai bahkan mempesona raja Alangkah cantiknya engkau dan sungguh mempesona Kekasih, gadis yang menyenangkan Engkau tinggi, setinggi pohon palem Dan buah dadamu seperti tandum kurma pada pohon Aku ingin memanjat pohon itu dan memegang cabang-cabangnya Semoga buah dadamu seperti tandan buah anggur dan harummu seperti apel Semoga mulutmu seperti anggur yang terbaik mengalir langsung kepada cintaku Mengalir dengan lembut ke bibir orang yang tidur Mempelai perempuan berbicara kepada kekasihnya Aku milik kekasihku dan dia menginginkan aku Marilah kekasihku Mari kita pergi ke ladang Mari kita bermalam di desa Kita akan bangun pagi-pagi buta Lalu pergi ke kebun anggur Kita melihat anggur Apakah telah berkuncup Kita melihat pohon-pohon delima Apakah sudah berbunga Disanalah aku memberikan cintaku padamu Ciumlah pohon arak Dan bunga-bunga yang baunya harum di depan pintu kita Ya Aku telah menyimpan banyak barang yang sedap untukmu Hai kekasihku Barang-barang yang baru dan lama